Kita akan diijabah kalau kita tidak mau tusilaturahim dan kita tidak berdosa. Apalagi, fasilitas halal. Berdoa di tempat yang diijabah, ya kan? Waktunya waktu diijabah, tapi makan yang haram, nonggeng ribuan tahun, tidak akan diijabah. Karena fasilitas haram. Itu kan? Karena Rasulullah bersabda gini, ini hadis kudisi. Hadis riwayat muslim. Rasulullah bersabda, Ya ayyuhannas, inna allaha tayyibun layakbalu illa tayyibat. Hei manusia, sesungguhnya Allah itu bersih. Dan Allah tidak menerima kecuali yang bersih. Atau yang baik, baik itu. Wa inna allaha amarul mu'minin abima amarul bihil mursalin. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang beriman. Juga Allah memerintahkan kepada para Rasulnya. Ya ayyuharrusul, wahai para Rasul. Kulu minat tayyibati wa'amalu salihan. Makanlah dari yang baik-baik dan beramal salih. Inni bima ta'amaluna alim. Surat al-mu'minun ayat 51. Perintah kepada para Rasul, agar makan dari yang baik-baik. Wa qala ya ayuhalladhina amanu, kulu min tayyibati ma'razaqnakum. Hei orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik, yang telah kami rizikan kepada kamu. Thumma dhaqar al-rajula. Kemudian Rasulullah menyebutkan seseorang. Yutirus safar, yang habis berpergian panjang. Jauh, as'asa aghbaro. Pakaiannya kusut masai. Ya rambutnya sudah kusut. Saking lelahnya. Ya mudu yadaihi ilas sawa, menadahkan tangan ke atas langit, sambil mengatakan, Ya Rab, Ya Rab, Wahai Tuhanku, Wahai Tuhanku, wa mat'amuhu haramun. Makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun. Minumannya haram. Wa malbasuhu haramun. Dan pakaiannya haram. Wa gudiyamil haram. Dia disediakan dengan makanan yang haram. Fa'ana yustajabu lidarik. Bagaimana doanya akan diijabah. Walaupun dia sudah lelah berdoa, mengangkat tangan tinggi-tinggi, tapi ternyata pakaiannya haram, minumannya haram, makanannya haram. Bagaimana doanya akan diijabah. Jangan jauh-jauh Bapak yang haram. Bapak keluar masjid, sholat subuh, pakai sendal. Begitu keluar, sendal kita tidak ada. Ada yang sendal mirip dengan sendal kita. Sendal kita bukan. Jangan dipakai dalai nuram. Berarti pulang ke rumah dalam keadaan nyeket tanpa sendal. Sebab yang dipakai itu bukan sendal kita. Tapi kalau sendal kita dipakai orang, ikhlaskan. Mudah-mudahan dia mendapatkan ketenangan. Kadang-kadang, ah, noaya velah jenayim. Pak hili, pak hili, pak hili. Bukan kita. Bapak ke alun-alun sama istri, mau beli kain. Terus istri keluar. Pas ke luar, pemajikan lengit. Ini ngalik abul aku. Aduh mirip juga pemajikan. Bawa ulah. Ada lain orang. Lainnya mikirnya sarang sendal. Umpamanya. Gitu, Bapak Ibu ya. Ya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan buat kita ya. Untuk menghindarkan diri yang haram, pak. Yang haram itu, aduh, banyak. Jangan jauh-jauh, pak. Jangan, aduh, waktu korupsi, udah pastinya. Gimana? Kita nusah didin sendal. Sendal. Tangkal buah, pak. Ada buah jatuh. Buah-buah jabak arumanis, agung. Buk, asa, teburuk, asli asa. Kita nusah, kita milik sah. Aduh, kangosaha, milik sah, siapa yang merhakambil. Al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan hukum. Kalau di kampung itu, secara tidak tertulis dan kesepakatan masyarakat, bahwa mangga yang jatuh itu milik siapa saja, halam. Tapi di kampung itu, hukum tak tertulis mengatakan, umpamanya, bahwa mangga yang jatuh itu tetap milik yang punya mangga, diambil jadi haram. Dulu, waktu saya kecil, pak, di kampung saya itu, seluruh buah yang jatuh dari pohon, itu milik yang menemukan. Jadi, merag-rag, gus, sama milik sah. Minta kan balik ngajit, budak tesok ngoyang-ngoyang, tak tangkala. Murag. Oh, siamannya, tapi mata nyopet, murag, jana tamat. Cokot tadi, ayo kuki itu baru daku. Makanya, kan tidak terasa, itu yang haram-haram. Atanapi, nganggak sendal batur, tebebeja. Panasok itu. Sendal batur, tebebeja. Kurang-kurangnya, nganggak sendal kulit, badai kajaman lebar, nganggak sendal sapit. Yang punya sendal lagi sholat. Namun sendal, jokitulah. Padahal orangnya lagi sholat, jadi izinan. Dikembarikan lagi utuh. Tetap, itu kita menggunakan barang orang tanpa izin. Kan gak boleh itu. Betul Pak? Pante karawas, tepajin. Tekarawas. Pantesan, sejauh doa temantul, wajib. Namun tuang, namun mesyar itu, mesyar dukuh. Sebenarnya, yuk, dukuh. Ngarawasan. Teminta izin. 20 ribu, salputu hijin. Teminta izin. Harusnya minta izin dulu. Boleh? Halal? Halal. Kalau di pasar korma, reksarau, halal Pak, silahkan. Halal? Halal. Rencangan, di pasar korma, di ujung-ujung, nyana keresek. Pinuh. Halal? Halal? Terus. Beres, 2 kilo. Halal. Kalau sudah dihalalkan, halal. Berat fa' damun walah munabata ala suhtin an-nawru'au labihi. Darah dan daging yang tumbuh dari barang haram, neraka lebih utama. Ngeri. Sodakoh pakai barang haram, ibadah pakai barang haram, tidak diterima Allah. Sampai seorang imam mengatakan, kalau kita sodakoh pakai barang haram, seperti mencuci baju pakai air kencing. Tidak ada guna, tidak ada bersih. Doa terlihat.